Alhamdulillah Warisan seseorang meninggal Ketika meninggal warisannya Untuk tetangganya untuk siapa Bukan tetangganya gak dapat Tapi apa Yang terdekat anaknya keluarganya Siapa yang ingin terdekat dengan para nabi Wabil khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka dekatkanlah dengan ilmu syariat Iya Sampai para alim ulama mengatakan Yang terdekat menzilah Tempat ntar di akhirat Atau nanti di akhirat Yang terdekat adalah para alim ulama Ulama lebih tinggi derajatnya Daripada Agniya Betul Ulama lebih tinggi derajatnya Daripada Umarok Iya Kenapa demikian Beberapa ulama dengan mengatakan Apabila disitu disebutkan Umarok Ulama ikut di dalamnya Apabila disebutkan ulama Umarok belum tentu ikut di dalamnya Imam Syafi'i ketika dikatakan Ati'ullah wa ati'ur rasul Wa ulil amri minkum Ulil amri dikatakan Ya ulama Ya Umarok Umarok ulama Disitu ikut Tapi kalau sudah dikatakan Ulama Umarok tidak ikut Kenapa Karena sakit pentingnya Ulama ini luar biasa Tinggi derajatnya tinggi Kenapa Orang kaya bisa turun naik Bisnisnya Ada yang tadinya kaya Lalu sekarang miskin Ada Ada yang tadinya miskin Jadi kaya Ada Terus miskin lagi Ada Ada yang tadinya menjabat Terus jadi tidak pejabat Ada Yang tadinya pejabat Jadi pejabat Ada Yang namanya kaya turun naik Yang namanya pejabat turun naik Ulama Ada pensiunan ulama Tidak Kalau lah seandainya guru kami Guru kita Kiai Haji Zanuna MZ Usad Jefri Al Bukhari Lalu apa Kiai Haji Ali Mustafa Yaakub Rahimahumullah Kalau mereka masih ada Saat Sekarang ini Kira-kira mereka masih Bertausia apa tidak Kira-kira mereka masih Berdakwah apa tidak Masih Yang menghentikan Dakwahnya Para ulama Hanyalah kematian Yang menghentikan Dakwahnya Ulama adalah Kematian Karena kematian Itu milik Allah SWT Maka tidak ada yang ditakuti Kecuali Allah SWT Karena urusan dakwah itu adalah Urusan yang namanya Allah SWT Punten Dakwah bukan pilihan Tapi dakwah adalah kewajiban Kadang-kadang suka ada yang bertanya Kenapa Anda memilih jalan dakwah Bukan pilihan dakwah itu Tapi kewajiban Kenapa misalnya Ibu bapak ditanya Kenapa Anda memilih Sholat daripada duduk Oh pertanyaan salah Sholat bukan pilihan Tapi sholat adalah Kewajiban Subhanallah Usuikum wa iya ya nafsi bitakwallah Apa sih peranan ulama Yang sesungguhnya harus dikerjakan Pertama Yang harus dikerjakan oleh Para alim ulama Pertama adalah Nasrul ilm Nasrul ilm Artinya apa Menyebarkan ilmu Menyebarkan ilmu syariat Menyebarkan ilmu akidah Sebarkan kemana-mana Masya Allah Ini dia Karena Yang namanya menyebarkan ilmu Yang ada Itu kewajiban Jika ada ulama Tidak mau menyebarkan ilmu Berarti bukan ulama Harus sebarkan Puntan Makanya banyak Para ulama Para kiai Siang Malam Kehujanan Kepanasan Terus berdakwah Sampai Masya Allah Coba Habib mundir Rahimahullah Bagaimana Sedang tausiyah Pingsan Kenapa Coba Sedang berdakwah Kenapa Karena itu kewajiban Untuk menyebarkan ilmu Ya Rab Intisarul ilum Itu adalah kewajiban Para alim ulama Bahkan Bahkan Puntan Jangan sekali-kali Untuk menghentikan Menutup Daripada ilmu Yang dimiliki Jangan sekali-kali Menutup ilmu Kebenaran Kalau siapapun Yang menghentikan Kebenaran Yang ada Hak Katakan Hak Batil Katakan Batil Apabila Menutupi Kebenaran Itu Dengan berbagai Macam Cara Al-Quran Mengatakan Yal'anuhumullah Wayal'anuhumullah Inun Maka dia akan Dilaknat oleh Allah SWT Walaupun Meraknya Ulama Walaupun Judulnya Ulama Tapi Ditutup Tentang Kebenaran Apa yang Terjadi Yal'anuhumullah Wayal'anuhumullah Inun Dilaknat oleh Allah Dan dilaknat oleh Siapapun Yang dapat Melaknatnya Satu Harus Disampaikan Yang kedua Para ulama Mengatakan Tugas Dari para ulama Satu Disampaikan Yang kedua Masya Allah Qiyadah Al-Ummah Fikulli Mawaqif Menjadi Pemimpin Bagi umat Di dalam Segala hal Untuk Contoh Dalam Kelembutan Contoh Dalam Akhlak Pimpinannya Contoh Dalam Keberanian Menyampaikan Ya Hak Contoh Di dalam Melakukan Apapun Qiyadatul Ummah Termasuk Dalam Keberanian Yang ada Kalau dilihat Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Selalu terdepan Dalam Dalam Mengatakan Rasul Siapa yang maju Ke depan Bahaya Orang Ini Semua Merunduk Para sahabat Rasul bertanya Lagi Siapa yang maju Ke depan Semua sahabat Diam Rasul bertanya Sekali lagi Zubair Ibn Angkat tangannya Para ulama Nasuhul Karena yang namanya Puntan Siraman Hawa Nafsu Sekarang mungkin Disebarkan Dimana-mana Tapi kalau Seandainya Dengan merapat Kepada para Alim ulama Yang memberikan Kesejukan Yang memberikan Kenimatan Tentram Maka dekat-dekat Dengan para Alim ulama Yang dapat Menyejukkan Hati kita Mudah-mudahan Kita bisa menjadi Tentram Tenang Dengan berbagai Macam kajian Yang kita hadapi Amin Ya Rabbal Alamin